Pemprov DKI Jakarta melakukan penerapan uji coba jalan berbayar atau Electronic Road Pricing atau IRP mulai hari ini. Ya, dalam uji coba tersebut pengendara belum dikenakan piaya. Uji coba dilakukan untuk memeriksa kesiapan alat, on-board unit atau OBU yang terpasang di kendaraan serta 3 alat deteksi di gerbang IRP. Gerbang setinggi 14 meter juga berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi jenis kendaraan atau VDC. Kemudian terhadap VR berupa kamera untuk merekam plat nomor kendaraan dan transaver atau penerima data dari OBU yang nantinya kendaraan yang sudah terpasang OBU dan melanggar akan dikenakan tarif sebesar 20 hingga 50 ribu rupiah yang terpotong langsung dari saldo pengguna kendaraan. Dan bagi kendaraan yang belum terpasang akan langsung terdeteksi dan dikenakan surat hilang. Hormat murid, apa kabar? Doa gue selalu menyertai lo dan lo semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan gue, Bang Said, Sang Idola MC. Kali ini masih di tayangan Highway Today, Taksi Online. Lagi-lagi bicara taksi online menjadi pengemudi taksi online atau pengemudi ojek online penuh air mata. Bang Said, lo kalau ngomong suka didramatisir, iya juga sih didramatisir ya. Masa lo mau keluar air mata apa enggak kan masing-masing aja. Sorry, lo enggak tol. Jadi gue coek-coek aja kalau di video gue emang kayak begini. Gue mau nyikapin wacana ERP, Electronic Road Pricing. Jadi ada 25 ruas jalan yang bakalan berbayar. Jadi artinya ketika gue sama lo lewat jalan itu, kudu bayar. Cakep kan? Keren. HP-nya yang keren. Kan gitu. Ya kan? Semua serba duit, semua serba duit. Kan begitu. Jadi gue mau nyikapin, yang pertama adalah video. Video di awal, udah liat? Video di awal ya. Itu beredar di sosial media video itu dan itu ditayangkan. Atau gue dapetnya itu saat kemarin. Kemarin itu tanggal 25 Januari 2023. Dan tayangan ini adalah 26 Januari 2023. Di situ dikatakan bahwa per hari ini diadakan uji coba di ke-25 ruas jalan tersebut. Kemungkinan akan nambah. Uji coba artinya belum dilaksanakan. Ya baru mau try and error gitu kira-kira. Yang jadi pertanyaan gue, itu video masih ada kop aja. Berarti itu video jaman dulu. Bener ya? Oke, videonya kita gak jadi masalah. Itu hanya untuk background aja, hanya untuk pelengkap. Jadi video itu jalan raya diambil-ambilin. Tapi itu videonya video dulu. Tetapi isi beritanya, berita yang saat ini sedang nge-hype. Yaitu wacana lewatin jalanan kudu bayar. ERP, Electronic Road Pricing. Dan yang gilanya lagi, ini berhubungan dengan gue, pengemudi taksi online. Adalah, mesti beli alat. Yang namanya apa tuh, kayak box atau decoder atau apa. Supaya ketika kita lewat gerbangnya di tiap jalan itu, ada gerbangnya. Kita langsung kepotong dari saldo kita. Satu. Kalau kita ngelanggar atau bagaimana, akan kena denda atau apalah kalau dari videonya. Mohon maaf kalau gue salah, lo tonton lagi tuh videonya. Dan, yang gilanya lagi, kalau kita nggak punya alat itu, yang notabene kita harus keluar duit untuk beli alat itu, kita akan kena denda. Cakep kan? Nah, yang jadi pertanyaan gue adalah, realisasi atau aplikasi dari gue, pengemudi taksi online, atau pengemudi ojek online, lo lupa ada, saudara-saudara gue, gitu kan. Jadi, untuk saudara-saudara gue yang sama-sama di online lah, motor atau mobil, wacana gue begini. Tolong ditonton video ini full ya. Jangan dipotong-potong. Ntar, jadi kacau. Nah, ketika itu harus berbayar, jalanan, nggak jadi masalah kalau bakal gue. Tapi, penumpang mau bayar gak? Iya dong, parkir, tol, itu kan penumpang semua tuh. Parkir, bentar-bentar berhenti, bentar-bentar berhenti, lo penumpang yang bayar. Iya kan? Parkiran atau apa, masuk ke mall atau apa, atau apa. Nah, ini jalanan mau nggak nih berbayar? Yang jadi masalah lagi, tadi ada di video, kalau lo perhatiin, 20 ribu sampai 50 ribu, kalau kita nggak punya alat itu. Nah, alat itu harganya berapa ratus ribu atau berapa juta. Berarti mesti keluar modal lagi kan? Sedangkan gue mau kasih tau, ya, aplikator atau pemberi aplikasi supaya gue dan lo bisa bekerja, naksi atau ngojol, itu nggak akan peduli. Kenapa? Sekali lagi gue mau bilangin lo, setiap promo itu untuk penumpang. Awal-awalnya ada taksi online, mungkin lo dan gue adalah mitra. Tetapi saat ini, lo dan gue bukan mitra lagi. Lo cari deh kata-kata yang tepat apa, ntar gue yang ngomong, disini salah lagi. Gitu kan? Gue ngerasa sih capek banget dan hasil nggak ada ya. Ya kan? Di video-video gue lo tonton tuh, 14 ribu yang naik betiga. Gitu kan? Udah gitu, 20 ribu, udah nyampe titik, masih maju lagi 5 kilo. Lo lihat deh video-video gue yang kemarin-kemarin. Gitu. Nah, gue disini ngajak lo berpikir, harusnya sih yang bayar sih penumpang ya. Tapi kan balik lagi. Konon katanya penumpang adalah raja. Haa, salah. Penumpang bukan raja. Yang namanya raja itu adalah raja dan ratu di kerajaan Inggris. Tuh gitu tuh. Raja Brunei atau Sultan. Nah, itu benar tuh. Ya kan? Atau Sultan-Sultan yang ada di Indonesia. Kayak Sri Sultan Jogja. Nah, itu beneran tuh. Itu raja atau Sultan. Tapi kalau penumpang adalah raja, nggak pas menurut gue. Jadi kalau aplikator manjain penumpang, juga kayaknya bingung ya. Gue juga bingung. Kenapa semua-semua promo, semua apapun itu untuk penumpang-penumpang dan penumpang. Sedangkan, bensin naik. Terus lagi masalah. Kita mesti beli alatnya. Ya. Kalau dari video itu ya. Ini gue nggak cukup video itu. Makanya ditonton full video ini. Jangan dipotong-potong. Terus kita mesti isi kayak semacam apa, kayak imani kali ya. Jadi pulsa langsung kesedot-kesedot gitu. Kayak semacam imani untuk itol. Nah, sekarang kalau kita nggak beli alat itu, kita kena denda. Tujuan penumpang mesti lewat jalan itu. Nah, penumpang mau bayar nggak? Sedangkan bayarannya berapa? Gitu kan. Lewat jalan A misalnya. Ruas jalan kan saat ini ada 25 nih. Wacananya. Gue sih berdoa, nggak bakalan terjadi ya. Karena ini juga udah rame nih. Katanya gue denger ada mulai, mulai ada yang protes sana, protes ini, protes sana, protes ini. Ya iyalah. Juga untuk motor juga gue denger katanya. Kalau mau masuk DKI, ada tuh beritanya banyak kok. Kalau mau masuk DKI, karena sudah terlalu padat DKI, jadi mau motor pun ketika mau masuk DKI itu harus bayar. Jalanannya lah. Kita bayar pajak mau ngapain. Kan begitu. Nggak tau lah wacana-wacana begini. Gue sama lu cuma bisa ngomong doang. Gitu loh. Dan nggak bisa berkutik apa-apa. Kalau gue nggak mau ngelakuin, ya gue keluar aja udah. Nggak usah naksi lagi gitu loh. Sedangkan sementara di luar sana, banyak orang yang berharap bisa menjadi driver taksi online. Atau bisa menjadi pengemudi ojol gitu, ojek online. Ya, begitulah. Gue sih berharap terus terang, wacana ini ERP, Electronic Road Pricing ini hanya sekedar wacana ya. Tidak terrealisasi. Tapi toh kalau terrealisasi, mbok ya tolong diperhatikan juga. Ini gue mau sampein. Kepada siapa, gue juga kagak ngerti ini nyampainya. Tolong diperhatiin. Nasib gue, nasib teman-teman gue yang bawa taksi online, yang ngojek online, yang harus berjuang di jalan raya semata-mata untuk keluarga. Jadi jangan kita berjuang di jalan raya, bawa pulang duit untuk isi bensin. Bawa pulang ke rumah, nol. Atau sisa 10 ribu. Dapat apaan? 10 ribu. Ini fakta yang gue bicarain disini. Jadi gue nggak mengada-ngada gitu ya. Mungkin untuk teman-teman driver atau pengemudi ojek online, yang mau komen, tolong komen dong di kolom komen di bawah ini. Yang baik-baik aja, kita damai-damai aja, kita santai-santai aja. Karena toh juga tayangan gue ini highway today, taksi online, itu semata-mata cuma untuk sharing aja sih. Ya, gue ngelepasin apa ada wacana-wacana gue, itu semata-mata untuk menjadi pemikiran. Gitu aja. Oke? Gue rasa itu aja dulu. Sukses terus untuk lo semua yang ada di jalan raya setiap hari berjuang, para pejuang keluarga, para pejuang receh. Entah yang di mobil, entah yang di motor. Lo kudu sehat. Karena kenapa ya? Supaya ketika lo sehat, lo bisa kerja. Gue bisa kerja. Dan kita boleh happy bawa pulang duit setelah potong bensin yang begitu gede, setelah potong biaya macem-macem yang begitu gede. Ya? Semoga anak istri lo boleh bahagia. Tuhan Yang Maha Esa boleh memberkati lo selalu dengan kesehatan. Dan juga kendaraan lo, mobil dan motor lo tidak rewel. Gitu aja dulu. Ya? Gue akan tayangin ini secepatnya. Semoga kalau gue gak males untuk mayanginnya. Kalau misalnya males ya besok-besok, tapi yang pasti ini bakalan tayang juga. Thank you banget dengan gue, sang idola MC, Bang Said. Ya? Jangan lupa ditonton full. Jangan sayang-sayang kuota lo. Kalau untuk informasi atau ilmu pengetahuan. Ya kan? Yang penting ditonton full, jadi pemikiran lo yang nonton itu gak jadi picik. Coba sana, comot sini, comot sana, comot sini, kan begitu. Ya kan? Oke? Sekali lagi, safety drive, safety ride untuk lo semua yang ada di jalan raya, para pejuang receh, para pejuang keluarga. Sekali lagi, Tuhan Yang Maha Esa memberkati lo semua. Terima kasih banget. Semoga tayangan ini boleh bermanfaat dan memberikan wacana pemikiran yang baru. Tuhan Yang Maha Esa Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih. Terima kasih.